Oke, halo teman-teman, selamat datang di introdot. Terima kasih telah menonton di Game Growtopia Dan di video kali ini, ya sudah sekian lama Saya gak bikin video dan sekarang baru sempat Dan ini kita akan coba bahas Mengenai apa yang ada di belakangan ini Dan mengenai apa yang saya barusan lakukan juga Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Tentunya di bulan yang baru ini, bulan Desember ini Kita mendapatkan kabar yang bener-bener mantep cuy Di awal bulan, bener-bener kita gak bisa Expect kalau ini adalah kabar yang Ya bisa aja gak keluar, tapi ternyata Bisa keluar gitu loh ya, mengenai Hal ini, dimana sebelumnya juga sebenarnya Saya udah sempat spekulasi sih, bakal kayak gini Dan ternyata beneran bakal kayak gini cuy Dimana item yang dulunya gak bisa didapetin Dari mana-mana ya, karena udah gak ada update Karena udah gak bisa didapetin juga Akhirnya mulai satu demi satu dibuka Dari tahun kemarin itu, Giant Eye Hat itu di tanggal 25 Itu mungkin dadakan, tapi kalau misalnya Sekarang, Thousand Eye Max yang Katanya cuma ada 3 orang atau 1 orang Bahkan yang punya sekarang yang masih ada di Jack Bow Atau di Mistyos gitu ya Dan sekarang sudah bisa didapatkan lagi nanti Dengan cara membuka kalender nanti di tanggal 25 Dimana itu adalah top price-nya Dan itu bener-bener ultimate price-nya Karena memang itu item yang bener-bener langka cuy Dimana harganya bahkan kita gak bisa tau Karena cuma satu orang yang punya Dan itu bisa dijual suka-suka dia Tapi sekarang karena dengan adanya pembukaan ini Ada kesempatan untuk mendapatkannya Jadi harganya mungkin bisa kelihatan nanti cuy Dan saya gak bisa berspekulasi lebih Akan harganya karena memang kita gak tau ya Nanti keadaannya seperti apa cuy Itu sih kabar utama yang harusnya kita udah pada sadar Dan harusnya kita sudah pada tau gitu ya Cuman hanya sedikit mengingatkan aja Ya tentu saja karena ada kabar seperti ini Apapun keadaannya nanti kita harus waspada dari sekarang cuy Dimana kita harus siapin Dimana kita harus bisa setidaknya memperkirakan Bagaimana nanti keadaannya Untuk item item, harga-harga item dan sebagainya Itu kan tentu saja kan berpengaruh ya Dengan adanya item yang baru itu keluar Dengan adanya demand untuk item itu Sehingga item item lain mungkin prioritasnya akan tergeser Dan itu yang harus kita perhatikan lebih lanjut lagi cuy Dan jujur-jujuran aja Saya belum berani untuk ngebeli kalendernya ya cuy Atau Winterfest kalendernya Karena saya ada takut dimana satu hal ini membuat saya takut Dimana kemarin kan cepet banget tuh ya soldnya Sedangkan ya kita harus tau sendiri juga Kalau misalnya dengan adanya pembelian kalender dari store itu Kita bisa dapet juga yang namanya Yaitu Winterfest Club eksklusif Yang bisa ngebeli Diamond Builder Bonanza Ini dibuka setiap Sabtu ya Dan ini kalau misalnya stocknya habis Gimana kita bisa join ke Winterfest Club eksklusifnya gitu kan Jadi ya mungkin ada kemungkinan nih bakal di restock gitu kan Dan saat ini di restock kita bisa dapet Winterfest Club eksklusifnya Dan kita bisa beli Diamond Builder Bonanza Ini sekali lagi cuma spekulasi Tapi kejadian di kemarin yaitu saat stocknya habis Di hari Sabtunya itu dibuka lagi Atau di restock lagi sedikit ya Kalau misalnya kalian sadar Saya nggak bisa sih buktiin secara ada foto atau screenshot segala macam Saya nggak punya Tapi saya ngerasa seperti itu ya Dimana udah habis gitu kan Untuk Winterfest kalendernya malah di restock beberapa persen Atau mungkin di restock 100% Kita nggak tau ya waktu itu Sehingga terlalu meratiin banget Tapi kayaknya ada sempet di restock sih seinget saya gitu ya Jadi harus saya aware juga Kalau misalnya beli kalender buru-buru gitu kan Tahu-taunya nanti di restock Ya itu kan sama aja kayak kita ngerugiin diri sendiri gitu kan Kalau misalnya kita udah tau atau ada prediksi mengenai adanya isu restockan ini Tapi yang pasti kita bisa dapet gambaran lah Kalau misalnya kita ternyata nanti nggak ada restock Ya berarti aman-aman aja untuk beli kalendernya di waktu kapanpun cuy Itu sih pertimbangannya Jadi ya ini karena belum hari Sabtu juga Saya kan nggak tau ya bakal gimana nanti keadaannya Jadi ya mendingan saya tunggu aja dulu Sebentar lagi kalau misalnya memang nggak memungkinkan Barulah bisa saya beli dengan serius Dengan penuh keyakinan dan percaya diri cuy Nah kalau misalnya kita ngeliat-liat lagi Sektor yang lain berkaitan dengan bulan Desember ini Tentunya kita nggak bisa lepas dari yang namanya Anches cuy Dimana nanti di Winterfest Nanti setelah Royal Winter Shield Nanti sudah terkumpul Kan ada pasti kebuka untuk Ya tentu saja upgrade Anches ke level 6 cuy Khususnya sih Anches biru ya Karena ya bakal dipakai banyak orang Itu karena kan buat farming itu Anches biru Untuk nama block yang sekaligus menambah seed Dan secara tidak langsung bisa memfarming Yang namanya Unfarmable Atau item-item yang seharusnya nggak bisa difarming Malah bisa difarming menggunakan Anches biru ini cuy Untuk level 6 tentunya ya Dan segala buff yang lainnya Itu mungkin ada di sebelum-sebelumnya Sudah kita pernah buat juga Atau nanti ke depannya bakal kita buat lagi Tapi yang pasti Anches sendiri kita lihat Kian hari kian mahal cuy Dimana kita lihat pengaruhnya juga ada di Fossil Pengaruhnya aja di White Crystal Atau di Crystal itu sendiri Dan lain sebagainya Itu pengaruh-pengaruhnya sudah bisa terlihat dengan jelas Dan tentu saja itu yang membuat kita harus aware juga Apalagi kita kan nggak tahu ya Nanti di Winterfest ini Untuk bagian upgrade Anches itu ada Apalagi kita kan nggak bisa kegambar dari situ Jadi mendingan kita waspada aja Dan hati-hati aja Kita bisa lihat dulu dari sekarang Perkembangan harganya kita udah bisa kelihatan banget Untuk Anches sendiri kan udah menyantuh Di harga yang cukup mahal gitu Jadi ya kita harus bisa memilah dan pertimbangkan lagi Kalau misalnya kita mau upgrade Anches Nah khususnya buat nanti upgrade Anches itu kan ada Saya bakal bikin pembahasannya khusus Karena itu penting Dan sekaligus juga untuk mewakili Gimana sih rasanya punya Anches Blue Level 6 selama setahun ini Gitu kan bisa saya gambarkan di satu video khusus Karena ini butuh pembahasan yang lebih detail lagi Tapi karena kita nggak berfokus ke situ Intinya kita mau kasih teaser aja Kalau misalnya mau upgrade Anches perlu dipertimbangkan sebaik mungkin Khusususnya untuk penggunaan ke depannya Karena nggak selamanya juga Dengan upgrade Anches kita bakal harus Selalu farming and farmable itu nggak harus ya cuy Itu kita bebas mau ngapain aja Tapi yang pasti Kalau misalnya kalian dirasa punya project untuk ke depannya Yang membutuhkan Anches ini dengan sangat Ya tentu saja itu bisa jadi pertimbangan Dan banyak lagi pertimbangan lain di belakangnya cuy Dan ya kira-kira itu sih ya Untuk nanti di akhir tahun segala macam Yang bisa kita hadapi Dan mungkin ini yang bisa kita perhatikan sejauh ini Dan terakhir saya akan bahas mengenai sesuatu ya cuy Ini adalah berkaitan dengan invest Dan dari sini kita akan coba lihat seberapa bagus atau enggaknya Atau seberapa worth it atau tidaknya untuk invest yang saya lakukan Dan setelah cair bagaimana keadaannya Dan bagaimana yang lainnya Akan kita lihat semua itu cuy Nah masih ingatkah kalian dengan worth ini gitu ya Kalau misalnya kalian sadar di Februari kemarin Keempatnya di event valentine Saya udah membuat video di worth ini tentunya Yaitu mengenai gacha dan lain sebagainya Oke bahkan tekst-tekstnya masih ada itu ya Sisa-sisa video yang waktu itu Jadi ya simpelnya kan Waktu itu saya dapet 1 GHC Bersyukurnya ya dapet cuy 1 GHC lumayan Dari 15 juta James dapet 1 GHC itu Ada profitnya tentu saja Karena di keep sampai sekarang harganya naik Tentu saja profitnya bakal bertambah lagi dari situ kan Udah profit di awal Toh profit di akhir lebih banyak lagi juga gitu kan Dan kalau misalnya kalian ingat Saya udah beli 3 GHC juga disitu Dengan hasil invest GBC yang dilakukan di tahun lalu Nah yang jadi masalah adalah Karena kalau misalnya kita gak jual GHC nya Ya buat apa kita invest lama-lama cuy Ya tentu saja kita sudah jual untuk GHC nya Dengan kabar yang kira-kira seperti ini cuy Untuk harga jualnya kalian bisa lihat sendiri di klip ini ya Ya kalau misalnya kalian sudah lihat Dan itulah harga jual saya untuk GHC ini cuy Dimana saya jual Berdasarkan klip itu 4 GHC ditukar dengan 36 BGL 60 DL cuy Ya satunya adalah 915 Dan menurut saya itu harga yang lumayan murah Kalau misalnya dibandingkan beberapa minggu yang lalu Karena ada yang sold sampai 11 BGL 80 DL Itu di upload ke Youtube lagi Wah itu benar-benar mantep menurut saya Karena waktu itu harganya ya Emang segitu udah paling tinggi ternyata Dan dengan karena greedy gitu ya Karena saya tahan dan ternyata turun gitu Jadi ya mendingan saya jual sekarang Daripada nanti tambah gitu lagi gitu kan Tapi yang namanya sudah lewat ya gak apa-apa gitu ya Yang penting sudah kesold gitu kan Intinya sekarang kira-kira seperti itu Dan saya gak perlu mikirin Kayak harganya nanti bakal kayak gini Atau gitu lagi tuh gak perlu Yang penting udah sold dan Yang penting udah dapet lah BGL nya Meskipun dengan harga yang kemurahan Tapi gak masalah Tetap bersyukur aja Karena mungkin ini emang jalan yang Dan itulah orang greedy juga gitu kan Jadi ya kalau misalnya kita udah nemu harga tertinggi Ternyata ya kita harus jual Jadi kan itu pelajaran gitu kan Apalagi untuk notabene-nya Barang yang lumayan jarang dibutuhkan Kecuali kalau emang Bener-bener ada orang yang butuh gitu Kayak kemarin tuh Saya jual 4 sekaligus itu Karena orangnya yang pengen bikin Legendary title gitu kan Dia nyari sampai golden diaper Sekarang mereka masih nyari itu Jadi ya kalau misalnya emang Saya bisa ngeliat itu 4 mau beli di sekaligus itu kan Dengan harga yang meskipun agak murah Tapi yang gak masalah Yang penting bisa kebeli dalam waktu sekaligus Dan itu bisa jadi hemat waktu tersendiri ya Dan ya itu bisa kegambarkan banget Dimana kalau misalnya orang Emang bener-bener butuh gitu kan Mau 4-4 nya pun di tek sekaligus gitu Untuk dibikin ke item yang dia tuju Yaitu dalam hal ini adalah Legendary title Ya kira-kira pertimbangan seperti itu sih Ya karena emang dibutuhkan juga Dan ternyata emang orangnya dipakai Bukan buat dijual lagi atau diinvest lagi Jadi saya agak rela lah Buat ngelepasnya Karena top ujung-ujungnya bakal hilang gitu GHC nya Jadi ya gak masalah gitu kan Mau dijual semurah Kalau misalnya emang dia pakai Dan gak diprofitin Ya itu bener-bener masih wajar lah ya Masih saya lepas untuk harga segitu Tapi kalau ternyata buat diprofitin lagi Ya mau gimana gitu kan Ya sayang juga Yang harusnya kita bisa dapet profit Sebanyak dia Ternyata kita hanya bisa dapet Ya surface nya aja Ya kita cuma dapet sebagian kecil dari profitnya gitu kan Ya maksud saya kira-kira seperti itu sih Yang mau dijual 9.15 pun Yang penting bisa laku Dan ya udah aman cuy Dan saya gak perlu mikirin itu ke belakang lagi Atau sekarang ini saya fokusnya itu Ya ke depan aja cuy Yaitu untuk planning-planning Dan projekan-projekan Yang akan saya lakukan nanti ke depannya Yang kira-kira bisa tergambarkan lah ya Melalui apa yang sudah saya lakukan nanti Atau sudah saya jual GHC juga Ya sudah saya lepas Dan saya udah gak perlu lagi dengan harganya Menanti naik tambah naik Menanti turun tambah turun Ya bagus sih kalau misalnya turun ya Jadi ya saya gak terlalu kecewa gitu Ngejual dengan harga murah semurah yang tadi gitu kan Nah kalau misalnya kalian pengen lihat Ya daripada nanti menimbulkan kecurigaan Nih hasil jualnya ya Masih saya pegang tuh Ya meskipun udah berkurang dikit Karena saya ada beli make plan lagi Untuk menunjang projek yang akan saya lakukan Berkaitan dengan paper tree Nah ini kemarin kan Karena ada sempat juga Harga paper itu kan ngedrop ya Nah karena waktu itu lagi ngedrop gitu kan Berkurang dikit harganya jadi bisa agak murah gitu kan Ya saya belilah seednya Lalu saya nanti tanam bakal saya recycle Karena kalau misalnya paper tree di recycle sendiri Untuk bloknya tentunya ya Itu bakal lumayan gitu kan Meskipun emang agak capek dari proses nanem Harvest sama ya nanti nge-tagnya Bakal nge-recycle juga gitu kan Tapi itu akan setidaknya lebih murah Daripada kita beli jobsnya dengan red sekarang Jadi ya ini red jobs ini gak turun-turun Ini kenapa ya Karena misalnya kita lihat juga Itu kan kalender itu kan sekarang Harganya di 100 W lan ke atas Ya itu sebenarnya adalah alasan Kenapa saya gak beli karena emang mahal juga Dan dengan harga kalender itu di store ada 65 ribu gems Dan itu berarti red gemsnya itu udah hampir menyentuh 500 per WL gitu Itu maksudnya kalau misalnya kita beli kalender di store Lalu kita jual kalendernya dalam bentuk WL gitu kan Kira-kira seperti itu Dan kalau misalnya kita lihat dalam kondisi seperti ini aja Red gemsnya masih tinggi Apakah bakal tinggi juga untuk ke depan-ke depannya gitu kan Itu yang saya pertimbangkan Jadi dengan penuh keberanian dan percaya diri Saya berani untuk beli paper dan saya akan coba untuk recycle Sehingga nanti gemsnya bisa nambah dari situ cuy Meskipun saya gak farming secara literal Atau farming secara langsung untuk paper tingnya itu sendiri Karena saya rasa dengan ngebeli gems lewat paper itu Akan lebih menguntungkan tentunya Daripada kita farming secara yang makan waktu juga Segala macem Banyak yang kemakan Banyak yang terkobanin Untuk tenaga dan lain sebagainya Ya itu akan kita bahas lebih lanjut lah Yang mengenai recycle paper ini Dan untuk proyek-proyek ke depan Akan kita coba bahas lebih lanjut lagi Dan kita akan jabarkan lebih banyak lagi cuy Dan ya sekedar untuk memberi kabar aja sih untuk video kali ini Bagaimana nasib invest saya Bagaimana apa yang akan kita hadapi ke depannya Di bulan ini khususnya di bulan Desember ini Ya kita harus bisa memandang itu dari sekarang Yang mumpung ini masih minggu pertama di bulan Desember ya Meskipun minggu dan minggu kedua sih Tapi minggu kedua awal lah ya Tapi yang pasti ya itulah kabar yang bisa saya sampaikan Dan semoga menggambarkan apa yang akan ada ke depannya cuy Jadi terima kasih sudah menonton Like kalau suka video ini Dislike kalau gak suka Comment apa yang menjadi kritik saran dan apapun Intro order signing out Thanks for watching